Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Taufik Noboyo Hari ini kita obrolin tentang kamera yang gue pake saat ini Yaitu Canon EOS R5C Kenapa gue memutuskan untuk switching atau pindah dari Sony ke Canon Dan tentunya menjawab pertanyaan Apakah 8K memang sudah dibutuhkan Untuk tahun ini, tahun depan, dan juga tahun-tahun berikutnya? Let's talk about it Sebelumnya gue bakal bikin disclaimer dulu Kalau gue itu sekarang adalah seorang Canon Exclusive Shooter Jadi emang gue ada kerja sama-sama Canon Untuk hanya menggunakan produk-produk mereka aja Tapi bukan itu alasan sebenarnya Kenapa gue memutuskan untuk switching Dari merek-merek yang gue gunakan sebelumnya Ke Canon It's clearly, practically Because of this one piece of equipment Yang gue pake saat ini Yaitu Canon R5C Canon EOS R5C sendiri adalah satu buah kamera Yang diluncurkan sama Canon itu Di tahun 2022 Awal tahun kalau gue gak salah inget Dan mulai masuk resmi ke Indonesia itu di bulan April Saat masa PO-nya sendiri di Indonesia Ini Canon sendiri ternyata keribetan ya Untuk men-supply demand Terhadap si kamera Canon EOS R5C ini Ternyata banyak nih Yang emang pengen menggunakan kamera ini Canon EOS R5C sendiri menurut gue pribadi Bukan Canon EOS R5 yang ditempeli label cinema aja It's much more than that Tema dari Canon Indonesia pas ngeluncurin kamera ini adalah Union of a System Dan memang seperti itu adanya Di mode foto Canon EOS R5C adalah kamera Canon yang lo kenal Dengan menu-menu yang juga lo kenal Tapi begitu lo coba pindah ke fitur video Canon EOS R5C is basically cinema camera Dengan menu cinemanya Canon Yang ternyata ini membuat gue susah berpaling Ke kamera-kamera lain Karena memang semenyenangkan itu Untuk merekam dengan fitur-fitur yang dibikin khusus Untuk perekaman video aja Dan tentu untuk mempelajari menu cinema ini Ini ya tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya Karena emang buat lo yang belum pernah menggunakannya Sama seperti gue gitu Kita punya learning curve tersendiri nih But however, kalau kita ngomongin masalah kepraktisan Tetap si Canon EOS R5C ini Dengan menu cinemanya pun masih praktis Untuk run and gunning Mulai dari waveform Ada juga zebra Dan tentunya adalah fast color Dimana buat lo yang selama ini mungkin Suka sering salah menilai atau ngejudge Satu buah exposure Hal-hal ini harusnya bisa membantu lo Ngejudge exposure jadi jauh lebih baik lagi A bit technical Ayo kita mundur sedikit Kita bahas yang simple-simple aja Kenapa Canon EOS R5C Is actually fun to use Selain yang pertama Tadi adalah masalah Kamera ini bener-bener A true hybrid camera Perpaduan Antara dua buah OS Yaitu OS fotonya Canon Dan juga OS cinemanya Canon Hal kedua yang membuat gue super excited Dengan Canon EOS R5C adalah Akhirnya tidak adanya record limit Untuk merekam video Sebelum-sebelumnya di Canon EOS R5, R6 Kita masih punya tuh Time limit 30 menit Atau 29 menit 59 detik Di Canon EOS R3 sebelumnya udah ada Tapi emang the price is a bit high Ada di angka 100 jutaan kamera itu Dan setelah Canon EOS R5C Satu buah kamera Canon yang juga Ujung-ujungnya tidak memiliki record limit Adalah Canon EOS R7 Hal berikutnya yang membuat gue tertarik banget Dengan Canon EOS R5C Itu adalah masalah resolusinya Canon EOS R5C itu memiliki sensor 8K Bukan berarti gue merekam semua video gue Dalam format 8K Tapi seperti yang gue lakukan saat ini Gue merekam dalam bentuk 4K Tapi 4K-nya itu nggak kaleng-kaleng Karena dia down sample dari 8K ke 4K Apakah di Canon R5 ini bisa dilakukan? Sebenarnya bisa gitu ya Tapi lo harus menggunakan mode 4K fine-nya Sama seperti Canon EOS R7 Lo bisa nih down sample dari 7K ke 4K Tapi pun harus menggunakan 4K fine-nya Nah di 4K fine Untuk Canon EOS R5 dan juga R7 Itu memiliki potensi overheat Di Canon EOS R5C Semua 4K-nya kecuali 120fps Kalau gue nggak salah gitu ya Itu menggunakan mode fine Yaitu down sample dari 8K ke 4K Dan tidak akan mengalami overheat Karena sudah memiliki fan di bagian bodi belakang Hal berikutnya yang menurut gue membuat Canon EOS R5C Is actually really fun to use Adalah mode 8K RAW Up to 60fps Satu buah mode yang ini boros data Dan sangat overkill untuk kebanyakan pengguna di luar sana Termasuk gue pun gitu ya But it is nice to have Tapi Vic apakah perekaman dengan mode RAW Dibandingkan dengan mode-mode lainnya gitu ya Di Canon R5C memang ada perbedaan yang jauh Jawabannya adalah iya Jadi ini gue mencoba 2 buah container Atau 2 buah file yang katanya ini adalah jagoannya Canon Cinema Camera ya Yang pertama .xmf Dan satu lagi adalah .crm atau ya RAW Dari shot ini lo bisa ngeliat Ini dua-duanya gue ambil dengan kondisi overexposed Dan di saat gue coba turunin Kelihatan lah ya Bedanya antara yang .xmf dengan yang RAW Yang RAW ini bener-bener masih bisa terselamatkan Dengan banyak detail-detail di bagian highlight Detail-detail di bagian shadows Dan yang paling utama adalah roll off-nya sangat-sangat soft Dibandingkan dengan yang .xmf Ini jatuhnya lebih harsh Dan juga untuk bagian highlight-nya Tidak lebih banyak yang bisa diselamatkan Dibandingkan dengan yang .xmf Dan hal terakhir yang menurut gue menjadi alasan tepat Untuk memiliki Canon EOS R5C Itu adalah masalah peace of mind Nah ini tidak dimiliki oleh beberapa kamera di luar sana Dengan Canon EOS R5C Baik di saat production dan juga post production-nya Ini menurut gue memberikan tingkat kualitatif gitu ya Untuk masalah kenyamanan tinggi banget Gue bisa mengukur exposure dengan tepat Tadi gue udah bilang Gue bisa merekam tanpa takut overheat Karena ada fan di bagian belakang yang bener-bener berfungsi dengan sangat baik Dan tentu yang terakhir adalah di saat gue lagi ngerekam video gitu ya Kalau gue lagi melakukan kesalahan di proses pro production-nya bener-bener bisa Gue puter-puter kiri kanan atas bawah segala macem dengan lebih luas gitu ya Selama proses pengambilannya kesalahannya tidak se-fatal yang gue lakukan Di saat gue ngambil sampel contoh gambar sebelumnya So overall it is a really nice and a really good camera Apakah emang 8K sekuat itu fix sampai lo harus bikin, lo pakai dan semua segala macemnya Mungkin di tahun 2022 ini atau mungkin bahkan 2023 8K belum akan menjadi standar penayangan Tapi untuk perekaman Lo sudah mulai bisa memikirkannya gitu ya Tidak berarti semua shot itu direkam menggunakan 8K Tapi ada beberapa shot yang gue pilih untuk merekam menggunakan 8K Karena gue terkadang perlu beberapa shot yang jatohnya itu multifungsi Jadi dalam pengertian gue ambil wide Tapi nantinya bisa gue reframe menjadi lebih tight Atau mungkin gue reframe pula ujung-ujungnya untuk menjadi vertikal Tapi Fik harusnya lo belajar dong bisa framing dengan lebih baik lagi Maybe I do Tapi untuk seorang single shooter seperti gue Gue memilih memiliki efisiensi dan efektivitas Seperti yang gue lakukan sekarang Jadi gue ambil satu buah video wide Udah hanya tinggal gue crop Untuk bisa mendapatkan frame yang gue inginkan Tapi tentu Canon EOS R5C datang bukan tanpa konsekuensi Yang pertama adalah baterai Ya baterainya ini kan masih menggunakan LP-E6NH Tipe baterai sapu jagadnya Kamera mirrorless Canon dan juga kamera DSLR Canon lah pada dasarnya Yang berarti secara voltage dan juga secara power Ini cukup terbatas ya Untuk memberikan daya ke satu buah kamera cinema That's why kalau untuk gue saat ini Gue mengakali dengan menggunakan V-mount battery Kalau menurut lo V-mount battery is actually not worth it Lo bisa memilih menggunakan satu buah power bank Selama dia bisa memberikan atau punya teknologi power delivery Berkaitan dengan V-mount battery tadi sendiri Jadi ada beberapa setup yang gue miliki untuk penggunaan V-mount Ada yang seperti ini Yang konsepnya emang bener-bener kayak gue bikin rig serius Ada pula satu setup yang lebih simple sebenernya Ini rig run and gunning ala-ala gue lah gitu Karena emang simple Cuma naruh V-mount battery di bagian atas dan selesai aja Konsekuensi berikutnya untuk lo yang terbiasa dengan IBIS gitu ya Ya di Canon EOS R5C IBIS-nya ini dicabut Dan emang ya alasannya cukup simple Kenapa dicabut? Karena banyak orang yang bekerja di dunia cinema Sebenernya tidak suka penggunaan IBIS Jadi kalau misalkan ini ditaruh di drone Atau mungkin kamera ini ditaruh dalam mobil Di rig di mobil gitu ya Jadi lebih aman Karena IBIS-nya itu sensornya gak goyang-goyang gitu kan IBIS itu emang dia mengcompensate Tapi cukup mengganggu Nah the good thing is si Canon EOS R5C ini hadir dengan digital IS Yang sebenernya so far kalau untuk penggunaan gue ini cukup aman gitu ya Jadi ya ini mungkin untuk lo yang terbiasa dengan dunia mirrorless Agak sedikit eh Cuman untuk gue yang emang dari awal penggunaan kamera apapun Jarang memiliki kamera dengan IBIS This one I don't mind as much Dan untuk konsekuensi terakhir Setiap kali lo membeli satu buah barang atau kamera Itu adalah gerbong di belakangnya ya Enggak, gue gak ngomongin lo masalah punya duit buat beli kameranya Itu gampang Tapi memori card-nya Canon EOS R5C menggunakan CF Express Type-B yang relatively baru secara teknologi Jadi harganya agak lumayan Terus juga card reader-nya harganya agak lumayan Storage buat ngedump file-file-nya Itu juga lumayan karena harus punya agak banyak Apalagi kalau lo main 8K Dan nanti tentu dalam masalah komputer untuk bisa ngeditnya FII setup yang gue gunakan saat ini Itu yang pertama ada 2 buah 1TB SSD eksternal Yang emang ini gue udah punya sebelum jadi gue tinggal pake Terus gue punya Macbook Pro dengan M1 Pro Chip Yang ini membantu gue untuk ngedit dengan sangat aman Baik mode 8K 60fps RAW pun bisa dijalankan dengan baik gitu ya Menggunakan Final Cut Pro Selama gue menggunakan mode performance instead of better quality Now by the end of the day gue gak bisa bilang ya masalah worth it atau enggak Karena Canon EOS R5C ini harganya pricey memang Ada di angka 80 jutaan Cuman I will just say this Kalau lo punya uangnya Dan lo udah ngerasa di satu buah level Dimana lo bisa memaksimalkan satu buah kamera Dan lo tau akan dapat duit baliknya dari mana dan segala macemnya I'll say buy it Karena 8K 60fps RAW Lawannya itu adalah red Dan kalau lo emang pengennya pake red Sok monggo silahkan Tapi ingat Dia datang dengan konsekuensi Harus beli ini lagi Beli itu lagi Begini begitu dan semua segala macemnya Yang jatohnya lebih plug and play Dan lebih sedikit jajan di belakangnya Menurut gue hadirnya di Canon EOS R5C But then again It's your money It's your choice Kalaupun ternyata lo belum nih Untuk kepikiran ngeluarin uang segitu banyak Untuk satu buah kamera aja I do think it's okay But for those who want to buy Canon EOS R5C Makanya lo sekarang nonton video ini Go buy it Harganya fluktuatif loh Ada kalanya nih Gue kaget ngeliat Canon EOS R5C Dari yang tadinya Harganya harusnya 82 Itu berubah menjadi 85 Dan ternyata kemarin-kemarin gue sempet lihat lagi Harganya naik itu ke 86 atau ke 88 Jadi ya If you have the money And you want to buy it Buy it now Sebelum besok harga naik Literally I guess that was it Satu buah video yang cukup panjang Buat ngomongin kamera ini And hopefully it helps Kita ketemu di video berikutnya Buat sekarang Tafikno Bondur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye